Tim Sargabungan dibantu warga akhirnya menemukan satu orang korban bertabrakan kapal Joloro yang mengalami kecelakaan laut di Sungai Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada minggu 3 April 2022. Tim Sargabungan dibantu warga akhirnya menemukan satu orang korban tabrakan kapal Joloro yang mengalami kecelakaan laut di Sungai Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada minggu 3 April 2022. Dilansir dari sindonyus.com, saat ditemukan pada minggu pagi, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban pun langsung dievakuasi dan dikembalikan kepada keluarga. Penemuan korban setelah tim Sargabungan melakukan pencarian 1x24 jam. Pencarian ini melibatkan Basarnas, BPBD, serta TNI Polri. Korban tersebut bernama Awi, 50 tahun, asal Pulau Salebo, Kabupaten Pangkep. Dikatakan oleh Kepala Basarnas, Sulawesi Selatan, Dr. Junaidi, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kecelakaan tabrakan sesama kapal Joloro di kawasan Sungai Pangkajene, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene. Korban pun saat ini telah berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan dan dikembalikan ke keluarga untuk selanjutnya dikebumikan. Selain mengevakuasi korban, sehari sebelumnya tim Sar bersama warga juga berhasil mengangkat bangkai kapal dan menurunkan tim penyelam untuk menyisir ke dalaman sungai untuk mencari keberadaan korban. Diketahui pada Sabtu 2 April 2022, dua kapal Joloro asal Pulau Salebo dan Pulau Balang Lompok terlibat tabrakan maut di Sungai Pangkajene saat-saat setelah berbelanja kebutuhan pokok di pasar persiapan selama Ramadan. Akibat peristiwa ini, 12 orang dikabarkan menjadi korban.